Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan nge-breakdown Dan nge-review penjelasan detail Dari episode ketiga serius Loki Season kedua Wah gila banget ya teman-teman, mind-blowing banget deh Episode ketiga ini adalah episode Paling favorit aku ya Komedinya dapet dan juga Serunya juga dapet ya Apalagi disini ada Victor Timely ya guys ya Wow keren banget Dan aku juga mau sharing juga ya Bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy Segera join ya, link invite grupnya Sudah aku pin di kolom komentar Dan bagi kalian yang ketinggalan Breakdown dan penjelasan aku Tentang serius Loki ini Episode 1, episode 2 Dan penjelasan easter egg detail lainnya Yang wajib banget kalian tonton dan tidak dilewatkan Boleh banget ya nonton video-video aku yang ini Linknya sudah aku pin di kolom komentar juga Oke kita langsung aja ya Bedah scene per scene dari breakdown episode ketiga Serius Loki season kedua Sembari aku menceritakan alur ceritanya juga ya Oke, go stop, go stop, go stop Here we go Oke, jadi episode ketiga Serius Loki season kedua ini Berjudul 1893 Atau tahun 1893 Karena mostly terjadi di tahun 1893 Terlihat disini Ravonna Renslayer Itu pergi Dan traveling Ke garis waktu sakral Sakrit timeline Di tahun 1868 Chicago, Illinois Disini kelihatan banget ya Bajunya Ravonna Renslayer Ini adalah baju sesaat Ia meninggalkan TVA Pada waktu season pertama itu ya teman-teman Disini Ravonna jajian bertemu Dengan Miss Minute Ya guys Disini mereka mempunyai rencana gitu Yang memang He who remain Meminta Miss Minute Untuk melakukan rencana ini Dibantu oleh Ravonna Renslayer Miss Minute langsung berkata ya Kepada Ravonna Renslayer Apakah dia membawa Buku atau paket Yang memang dibutuhkan oleh si Miss Minute Yang dimana buku paket ini Berisi TVA Official Guidebook Yang berisi tentang Mesin-mesin Time Pad Temporal Loom Yang berguna Untuk para agent TVA ya Nah jadi Official Guidebook Yang ditulis oleh Auroboros ini Disuruh Miss Minute Kepada Ravonna Renslayer Untuk dijatuhkan Dan ditaruh Di jendela Victor Timely ya Atau varian He who remain Yang masih kecil Di tahun ini ya guys ya Disini dia masih Anak kecil banget Dan terlihat banget Dia ini miskin disini ya guys Jadi menurut informasinya Miss Minute Ini semua adalah Arahannya he who remain ya Untuk memberikan Official Guidebook Si TVA ini Kepada varian dirinya Yang lain Yang mungkin aja Bisa nanti Ia menjadi Orang dibalik Terciptanya TVA Nanti di masa depan Akhirnya Victor Timely kecil ini Mendapatkan Official Handbook TVA ya Dan semua informasi Tentang penciptaan Mesin-mesin Berteknologi masa depan Yang keren banget di TVA Dan ini Sesuai dengan Prediksi kita semua ya Teman-teman Bahwa memang Sebenarnya yang ngajarin Victor Timely ini Adalah Orang TVA itu sendiri Dari masa depan Iyalah Si Miss Minute He who remain Mobius dan Loki Mereka semua bekerja sama nih Untuk ngajarin Victor Timely Gimana caranya buat TVA Oke langsung aja ke next ya Scene terlihat disini Kembali ke TVA Tempatnya Auroboros Dimana temporal loom Semakin overload Atau kelebihan muatan Dan hampir memeledak ya Kalau tidak segera diperbaiki Oleh alatnya Auroboros Tapi Permasalahan Ia tidak bisa masuk ke mesin temporal loom Karena tertutup pintunya Harus aura temporalnya Si He who remain Atau variannya yang bisa membukanya Disinilah muncul ide ya Bahwa Mereka harus mencari varian He who remain Yang mungkin saja bisa Membuka mesin temporal loom Agar Auroboros bisa memperbaikinya Auroboros juga berkata bahwa Branch Timeline yang dihancurkan Oleh si General Docs Di episode kemarin Yang banyak timeline 616 Yang diperunenya itu Muncul lagi ya dengan cepat ya Jadi ini memang temporal loom Dan branch timeline bercabang Itu sangat cepat banget Lahir dan muncul lagi Udah dibom besar-besaran oleh General Docs Masih tetap muncul lagi Bahkan lebih cepat Disini si Auroboros sudah sangat panik ya guys Cara lain yang bisa mereka lakukan adalah Mencari Miss Minute Sedang kabur gitu ya teman-teman Karena Miss Minute ini punya akses Keseluruh administrator TVA Dan juga keseluruh semesta atau universe ya Ini Mobius sendiri dan Auroboros yang berkata Akhirnya mereka ngetrack ya Tempetnya si Ravena Renslayer Yang memang ternyata bekerjasama dengan Miss Minute Nah disinilah akhirnya mereka mengetahui Dan bertemu dengan variannya He remains Victor Timely Sesaat sebelum pergi Loki berkata Kita harus mengejar si kartun itu ya Ini menginginkan aku easter egg Tentang universe cartoon Atau cartoon universe Yang ada di Multiverse of Madness Ketika Doctor Strange dan America Chavez Memasuki dunia kartun Jadi mungkin si Miss Minute ini Kategorinya AI dan cartoonist gitu ya guys Langsung deh melacak tempetnya Ravonna Loki dan Mobius pergi ke timeline Chicago Tahun 1868 di Sacred Timeline Kemudian mereka langsung traveling lagi Ke timeline 1893 ya 25 tahun ke depan ya Jadi kemungkinan Victor Timely itu di tahun ini Umurnya itu sudah 35an lebih ya Untuk mengejar si Ravonna Renslayer Karena memang itu alur timelinenya si Ravonna ini Pergi ke timelinenya Untuk mencari Victor Timely Yang lucunya easter egg disini adalah Si Loki dan Mobius itu berkata-kata Di depan jendela Atau rumahnya si Victor Timely itu sendiri ya Di scene ini Kemudian mereka langsung pergi ya Ketempat yang sama Namun di tahun yang berbeda Di Branch Timeline 1893 Dan ternyata pemukiman itu tadi Sudah berubah ya Jadi sebuah tanah lapang karnaval Di Midway Place Sons Chicago, Illinois Loki dan Mobius belum mengetahui ya Rencananya si Ravonna Kenapa ia harus pergi ke 1868 Jumping ke 25 tahun lagi Ke 1893 Di tempat yang sama Cuman disini agak aneh ya Kalau kalian perhatikan easter eggnya Awalnya si Ravonna itu memberikan Buku TVA kepada Victor Timely Di timeline Sacred Timeline Tahun 1868 Tapi ternyata Ravonna malah bertemu Dengan variannya Hihuriman Victor Timely Di Branch Timeline Atau di timeline bercabang Di tahun 1893 Harusnya kan ini tidak Sinkron ya guys ya Perbedaan timeline Pastinya perbedaan Dari varian juga ya Mungkin di next video Akan aku jelaskan lebih detail ya Masalah ketidaksinkronan 2 ini Harusnya Baik Ravonna Miss Minute Loki dan Mobius Itu pergi Ke sacred timeline juga ya Di tahun 1893 Bukan di Branch Timeline ya Hmm Keliatannya disini Akan ada sedikit anomali Dan plot twist ya guys Karena kan buku TVA itu Dikasih ke varian Hihuriman Victor Timely Di sacred timeline Di tahun 1868 itu ya Harusnya mereka pergi lagi Ke sacred timeline Jangan ke Branch Timeline Di tahun 1893 Oke next scene Atau mereka bertemu Dengan Victor Timely yang salah Atau ini adalah plot twist Yang dipersiapkan oleh Marvel Kita gak tau ya guys Loki dan Mobius Itu berkeliling ya Untuk mencari Ravonna Di Bitway Playsans gitu Jadi semacam Karnaval khas ya Di tahun 1893 Ada Ferris Will disini Atau Bianglala Ferris ini juga merupakan Easter Egg karakter Di Marvel ya Yang bentukannya Seperti Iron Man juga ya Teman-teman Dan disini juga terlihat nih guys Dimana ada berita Miss Minute ya Yang dikatakan jam hantu Yang menghantui Dan jadi headline Chicago newspaper Pada waktu itu Dan akhirnya Loki dan Mobius Berhasil nih Mendapatkan petunjuk Kemana Miss Minute Kemudian terlihat disini Transisi yang buletan gini ya Transisi buletan ini Juga digunakan nih Di filmnya Multiverse of Madness Transisi bulet ini tuh Kayak transisi Zaman old Atau zaman bahla Banget ya guys Lihat Easter Egg Mobius dan juga Loki Itu baru mengunjungi China's Village Dengan tulisan di belakangnya Aksara Cina Tradisional Yang berartikan Hati setiap keluarga Akan seluruh damai Dan sejahtera Ini tuh seperti Easter Eggnya China's Tradition Keluarga Cinanya Shang-Chi ya teman-teman Wah keren banget ya Dan terlihat disini Mobius dan Loki Memakan popcorn Cracker Jack Yang merupakan Snake popcorn terkenal Di tahun 1983 Jadi disini Loki dan Mobius Sambil chilling Relax juga ya Menikmati karnaval ini Dan Loki terkejut Melihat tiga patung Dewa Nordik Yaitu Thor Odin Dan Balder Dia bingung ya Kenapa bukan dia Si Loki Tapi malah Balder Balder ini sebenarnya Dalam mitologi Nordik Juga merupakan Son of Odin Ya guys ya Tapi karena ini Di branch timeline Sehingga mungkin Di timeline ini Eksistensi Loki Itu tidak ada Yang ada Balder the Brave Balder the Brave Ini juga merupakan Easter Egg ya Bahwa Balder the Brave Dulu pernah akan muncul nih Di Multiverse of Madness Sudah syuting juga ya Teman-teman ya Dan mati dibunuh Oleh Skalowich Tapi ternyata Scene-nya di cut ya guys ya Balder the Brave Akhirnya Balder the Brave Join MCU Walaupun melalui Series Loki Dan cuma patung doang Terlihat Loki disini Lumayan agak emosional Dan teringat akan keluarganya ya Melihat tiga patung Dewa Nordic ini Thor Balder dan Odin Disini juga Thor terlihat Lengkap dengan Mjolnirnya Dan Balder the Brave Lengkap dengan pedangnya Next kita melihat juga disini Ada Easter Egg Babi banyak banget ya Ini nge-reference kita Ke film Black Widow Dimana terlihat ya Ibu Black Widow Melina Vostokov Itu menggunakan Atau babi-babi juga ya Untuk dikendalikan Dan jadi bahan uji coba Laboratorium gitu ya Si Alexei Loki pun menunjuk kepada Mobius Bahwa ia melihat ya Sebuah poster Pertunjukan show Victor Timely Yang memperkenalkan Temporal Marvel Agar mereka tahu Harus kemana Dan bertemu Ravonna Ranslayer disini Ternyata Ravonna disini Bersama dengan Miss Menit yang ia sembunyikan Di dalam tasnya ya Dimulailah pertunjukan Dan juga presentasi Dari Victor Timely ini ya Yang sama kita lihat Di ending credit scene Ant-Man Quantumania Dimana kelihatan banget Disini Victor Timely itu Memiliki vibes Orang yang baik Orang yang memiliki Hati yang tulus Dan dia ini agak gagap Gitu ya Cara ngomongnya guys Seriusan ya guys Dari mulai menit ini Sampai menit ke depannya Di episode ketiga ini Aku favorit Dan suka banget ya Komedinya dapet Funnya juga dapet Gembiranya juga dapet deh Dan serunya juga dapet Aku suka banget guys Disini Victor Timely Yang kita lihat Sudah dewasa ya Umurnya sudah 35 tahun Lebih dari yang kita lihat Masih anak-anak Ketika Ravonna Memberikannya Memberikannya buku TVE Disini dia Mempresentasikan tentang Keajaiban waktu ya Masa depan Masa lalu Masa sekarang Dan bagaimana kita bisa Membentuk dan mengendalikan Waktu tersebut Tapi cara dia Mempresentasikannya ini Seperti kayak Lupa Ingat Agak komedi dikit Gitu ya guys ya Membuat penonton pun Meremehkannya Di awal-awal Lucky pun memperingatkan Mobius Bahwa ini adalah Salah satu varian He who remain Yang ia peringatkan Akan datang Dan mengacau Tapi Mobius Seperti gak percaya ya Karena si Victor Timely Disini Itu seperti orang Yang gak ngerti apa-apa Dan seperti ngelawa Gitu ya guys Victor Timely pun Menamakan alatnya ini Ialah temporal loom ya Jadi dia menyesuaikan Dengan bukunya TVE Guidebook Handbook Itu yang ia dapatkan Dan ia berkata Bahwa alatnya ini Bisa membalikkan Kehancuran temporal Dari listrik Dan energi Yang sesuai juga Mengumpulkannya Menjadi benang-benang halus Atau bisa dimaksud Disini benang-benang halus itu Adalah timeline-timeline Yang banyak itu ya Menjadikannya Satu timeline The sacred timeline Acting Jonathan Major Sebagai Victor Timely Itu gak pernah Mengecewakan ya Teman-teman ya Diiringi dengan musik Yang komedi Dan presentasi Victor Timely Yang lucu Dan komedi banget Di scene ini Bercampur Antara komedi Seru Dan juga fokusnya Kita terhadap Mesin Ciptaannya Victor Timely Di akhir presentasinya Victor Timely berkata Ia punya cita-cita Untuk menerangi Seluruh planet Ya teman-teman Dengan alatnya itu Aku gak tahu Apakah ini merupakan Ungkapan tersirat Atau benar-benar Artinya apa adanya Tapi menurut aku Ini mungkin tersirat ya Yang maksudnya Menerangi seluruh planet Itu ialah dirinya sendiri Menjadi The he who remains Yang mengatur The flow of time Aliran waktu Dan the secret timeline Itu sendiri Ia pun langsung ya Menghidupkan mesinnya itu Terjadi lonjakan energi listrik Yang membuat orang terkesima ya Orang-orang pun kayak Pengen membeli Ciptaannya itu Tapi gak tahu Sebenarnya untuk apa itu Prototype Mesin temporal loom Dari si Victor Timeline ini Juga mengeluarkan ya Sebuah listrik-listrik Dan juga pintalan-pintalan Berwarna ungu Kebiru-biruan Sama seperti Penggambaran Si timeline itu sendiri Di TVA ya guys ya Dan memang bentuknya ini Sama banget Dengan temporal loom Yang menjadi jantung Hard TVA Walaupun memang Ini versi prototype Dan versi kecilnya ya Kalau yang di TVA kan Itu raksasa Dan besar banget Mesin temporal loom ya Semua orang pun Sorak-sorai Dan ingin membeli Mesin temporal loom Si Victor Timeline ini Setelah dia akhir presentasi Mobius berkata kepada Loki Kita harus membawa Victor Timeline ke TVA Untuk menggunakan Aura temporalnya Dan membuka Mesin temporal loom Untuk bisa diperbaiki ya Teman-teman Rafuna pun langsung ya Menemui si Victor Timeline Untuk membahas Tentang rencana Ia dan Miss Minit itu ya Victor Timeline disini Terlihat ya Ia didatangi oleh orang kaya Banyak ingin membeli Mesinnya itu Awalnya dia ini Sok jual mahal Tapi akhirnya Ia jual mesinnya Sebesar seribu dolar Disini kelihatan banget Si Victor Timeline ini Berbeda ya Dengan varian-varian He Who Remain Yang kita lihat ya Selama ini Ramatud Kang The Conquer He Who Remain Centurion Immortus Beda banget deh Victor Timeline ini Seperti orang yang sederhana Dan gak ngerti Apa yang ia kerjakan Yang penting Dapat cuan aja gitu ya guys Penggambaran si Victor Timeline ini Juga seperti orang yang komedi Dan lawak gitu guys Ia pun langsung pergi Meninggalkan tempat itu Untuk mengambil uang cashnya Yang sudah ia dapatkan ya guys Namun ia masih dikejar-kejar Oleh Loki, Mobius, Ravana Dan Miss Minit Ravana pun tidak percaya Kalau Victor Timeline itu Ditakdirkan menjadi He Who Remain Karena sifatnya itu Yang seperti orang bodoh Dan Kocang lawak Bagaikan komedi Terjadi chaos dan kekacauan Di tempat ini Loki pun mengirim Salah satu pengunjung disana Yang annoying banget Kedalam kandang babi tadi ya teman-teman Victor Timeline pun disini Diperebutkan oleh Ravana Loki dan Mobius Untuk ikut ya Kepada mereka Masing-masing punya tujuan sendiri Disini pokoknya Scene-nya kocak banget guys Aku ketawa banget Lihat scene ini tadi ya Mereka semua ini Seperti tarik-tarikan gitu ya Untuk mendapatkan si Victor Timeline Plus Victor Timeline-nya sendiri Gak ngerti Dan gak tahu Apa yang terjadi Dan siapa mereka semua ini Ia pun masih dikejar-kejar ya Dengan pembisnis Atau orang-orang yang membeli Alatnya itu Karena dia ini ternyata Menjual barang-barang rongsok Ternyata Jadi dia suka nipu juga Si Victor Timeline ini Ia membuat sebuah celana panjang Mekanikal Membuat orang tinggi badan Tapi dia hanya menipu aja ya Itu celana mesin Tidak akan berguna Sama dengan mesin temporal Prototipnya Yang langsung ia jual Padahal itu mesin Belum berkerja dengan sempurna Dan bisa jadi Hanya jadi rongsokan saja Terjadi kejel-kejaran Bagi orang-orang Yang ditipu oleh Victor Timeline Dengan invention Atau penemuan mesinnya itu Victor Timeline pun Dikejar-kejar ya Orang-orang ini Yang menganggap bahwa Penemuannya Dan ia ditipu adalah Fake ya Si Victor Timeline ini Ia pun bersembunyi Di pilar-pilar Berbentuk budaya-budaya Mesir dan Gods of Egypt Gitu ya teman-teman Ini referensi Budaya Mesir Dan Dewa-Dewa Mesir Di serius Di serius Moon Knight Pastinya ya guys Akhirnya Victor Timeline pun Masuki Bianglala Ferris Wheel Untuk bisa kabur dari sana Eh ternyata dia malah ya Dikejar oleh si Loki Dan malah Ingin dibunuh oleh si Sylvie Ya guys ya Untung saja ada Loki Yang berusaha Untuk melindungi Si Victor Timeline ini Agar tidak terbunuh Oleh si Sylvie Dimana akhirnya Terungkap disini Bahwa menurut Sylvie Sebenarnya Victor Timeline ini Tidak direncanakan Menjadi Hugh Remain Dan membuat TVA Ravonna dan Miss Minet lah Yang menulis takdirnya Si Victor Timeline ini Yang sebenarnya Dia menjadi orang biasa saja ya guys ya Pantas dia ini Agak beda banget ya Variannya Tapi karena ini merupakan Arahan Hugh Remain Jadi tetap dilakukan Ravonna Sylvie berusaha Untuk membunuh Si Victor Timeline ini ya Teman-teman ya Karena iya Pikir semua varian Hugh Remain itu sama saja Tapi untung ada Loki Yang selalu melindungi Victor Timeline Disini-sini keren banget ya Sangat intense banget nih Percakapan antara Loki dan Sylvie Untuk sama-sama Menyelamatkan si Victor Timeline ya Dan terungkap disini Bahwa si Victor Timeline ini Juga gak tau apa-apa Tentang TVA Dan keliatan ketakutan gitu ya Pokoknya disini Scene-nya chaos banget ya Mereka memperburkan Victor Timeline Untuk masuk ke TVA Namun Sylvie Masih ingin membunuhnya Sylvie tidak menginginkan ya Victor Timeline ini Diselamatkan Dan malah masuk ke TVA Karena tujuan Sylvie ini Ialah membunuh Varian Hugh Remain Sehingga tidak lagi di TVA Dan tidak ada pemimpin TVA Dan kenapa harus Victor Timeline ini Yang harus datang ke TVA lagi Makanya ia ingin membunuhnya Loki pun tidak tau Akan rencananya Ravonna Renslayer Memberikan buku TVA Di tahun 1868 itu Dan juga menjadikan Victor Timeline ini Hugh Remain Dan semuanya ya Yang Loki inginkan Ialah menggunakan Aura temporalnya Victor Timeline Yang memang sama dengan Hugh Remain Untuk membuka mesin Dari temporal loom itu ya guys Tindakan Sylvie yang ingin membunuh ini Padahal Apa yang dilakukan nanti Memperbaiki mesin temporal loom Itu bisa membuat Timeline atau rumahnya Si McDonald Sylvie itu Tidak akan teperun ya guys Memang kadang tindakan Si Sylvie ini Aneh ya teman-teman ya Soul spontanitas Sylvie menggunakan Kekuatan sihirnya Untuk menyeran Victor dan juga Loki Hingga mereka terpental Semua orang berkerumun Dan chaos banget Akhirnya Miss Minit keluar Menjadi hantu jam Yang berbentuk raksasa Dan besar banget Menakuti orang-orang Untuk membuat mereka bubar gitu Dan bisa kaburlah Si Ravonna Dan Victor Timely Victor mengajak Ke sebuah rumah persinggahannya Ravonna dan Miss Minit ini Yang bentukannya itu Seperti tradisian Chinese gitu ya Atau Cina ya teman-teman ya Semoga aja ada Istor X Sang Chi ya guys ya Dan juga Rahasia penciptaan Ten Rings itu gimana Apakah itu merupakan Teknologi Kang Dan Hugh Remains Disini kelihatan banget ya Bahwa si Ravonna Dan juga Victor Timely Itu kayak menyukai Satu dengan yang lainnya ya Kayak tumbuh rasa cinta gitu Antara mereka Karena memang Kalau di komik kan Ravonna dan Kang Itu merupakan pasangan Tapi terlihat disini Si Miss Minit Kayak cemburu gitu ya Gengs ya Akhirnya dijelaskanlah Oleh Ravonna dan Miss Minit Tujuan mereka ya Untuk menjadikan Si Victor Timely ini The New He Heal Remain Dan menjelaskan Tentang TVA Loki Sylvie Dan bagaimana Tereksposnya Sacred Timeline Menjadi Timeline bercabang Yang banyak banget Garis-garis waktu itu Yang bercabang Melahirkan kembali Banyak versi berbeda Dari He Heal Remain Termasuk si Victor Timely ini ya Dimana pada waktu dulu He Heal Remain Sudah membuat Satu garis suci Untuk tidak lagi Melahirkan versi dirinya Di branch timeline Atau timeline bercabang ya The Sacred Timeline itu Tapi setelah ia mati Sacred Timeline pun Memunculkan cabang baru Yang tiada henti Disitulah Setiap cabang terlahir Nathaniel Richards Yang baru Victor Timely yang baru Dan versi Varian He Heal Remain Lainnya yang baru Makanya kita lihat Di Council of the Kings Itu banyak banget ya Para Kings Dan para Nathaniel Richards Para Victor Timely Yang tak terhingga Dan tak terhitung jumlahnya Victor Timely pun disini Terkejut ya Mendengar bahwa Dirinya lah Di timeline berbeda Yang membuat TVA Dan mengirimkan Official book tersebut Ke dirinya sendiri Miss Minute disini Masih cemburu ya Dengan Raffona Renslayer Yang sepertinya Sudah sangat ingin Membantu Victor Timely ini ya Guys Victor pun masih ya Dikejar-kirjar oleh Orang yang ia tipu itu ya Dan ia tidak akan pergi Sampai mendapatkan Dan mengambil Prototype barunya Di labnya itu ya Si Victor Timely ini Kayak gak peduli Apa yang diceritakan Oleh si Raffona Dan juga Miss Minute itu ya Tentang Varian He Heal Remain Dan TVA Tapi dia masih fokus ya Guys ya Kembali mereka Dikejar oleh Loki Dan Mobius Tapi akhirnya mereka Berhasil kabur Dan pergi ke labnya Si Victor Timely ini Menggunakan kapal ya Nah di kapal inilah Terjadi pengkhianatan gitu ya Guys ya Oleh Miss Minute Kepada Raffona Dan juga Dibantu oleh si Victor Timely Victor Timely itu Kayak ada cinta gitu Sama si Raffona Tapi Raffona berkata Mereka cuma partner aja Jadi kayak Miss Minute itu Cemburu juga Dan malah mengelabui ya Si Victor Timely Untuk membuang si Raffona itu Di atas perahu gitu ya Temen-temen Ini tuh kayak scene-nya Kocak banget ya Kok malah jadi cinta-cintaan Antara Miss Minute Raffona Dan juga Victor Timely Victor Timely pun akhirnya Mengetahui bahwa Yang memberikan ya Buku TVA Pada waktu masih kecil Adalah Raffona Dan Miss Minute Ya guys ya Victor berkata Itu merupakan anugerah Dalam hidupnya ya Dan sebagai korespondennya juga Bahwa ia sangat admire Atau mengagumi The Visioner Penulis dari buku itu sendiri Yaitu si Auroboros Yang mungkin nanti Akan ditemuinya ya Langsung oleh si Victor Timely Di TVA Si Victor Timely ini Selain belajar ya Ilmu dari buku TVA itu Dia juga membuat Atau meng-advance Ilmu-ilmu itu lagi ya Temen-temen Dan menciptakan mesinnya sendiri Jadi gak plek-ketiplek gitu Mencontek apa yang ada Di buku TVA Setelah berhasil mengambil Prototype yang ia inginkan Itu ya temen-temen Prototypenya ini Seperti Berbentuk time chairnya Kang ya temen-temen ya Tapi versi kecilnya Atau mungkin ini berbentuk Dengan time spear Atau bola multiverse Bola yang diperburkan oleh Janet Van Dyne Dan juga Kang Di Ant-Man Quantumania Ya sejenis itulah teknologinya ya Karena berbentuk Bulat Atau bola gitu ya guys Di sini Miss Minute Itu menjadi creepy ya Dia kayak cinta gitu Dengan Victor Timely Dan di sini Ngeri banget sih Kayak psikopat gitu ya Si Miss Minute ini Padahal dia cuma AI ya Dan ia bisa merubah-rubah Bentuk dirinya Menjadi versi jam Yang ia inginkan Dan kemungkinan Kayak ada plot twist gak sih Kalau ternyata Miss Minute ini Cuman akal-akalan dia aja ya Untuk mengantarkan buku TVA Itu ke Victor Timely Padahal Hugh Remain Tidak menyuruhnya seperti itu Tapi yang gak tau juga Namanya AI ya guys Artificial Intelligence Punya pemikiran star sendiri gitu Dan kayaknya plot twist banget nih Kalau semisal nanti terungkap Miss Minute lah Dalang dibalik semuanya yang jahat Miss Minute pun ingin tubuh ya Atau tubuh real gitu Tapi malah membuat dia jadi Kayak psikopat dan creepy Victor Timely langsung mengurungnya Ditempet ya karena berusaha menyerangnya Next kita melihat Bahwa ternyata Raphona Sudah ada disitu ya Untuk menyerang si Victor Timely ini Karena ia merasa Dicurangi gitu ya guys Tapi langsung disana ada Loki dan Mobius Untuk membantunya Menyelamatkan si Victor Timely ini ya guys Hampir saja Victor Timely dibunuh Sylvie datang Membuat bom sihir gitu Mengempaskan mereka semua Ia berusaha membunuh si Victor Timely ini Dengan bilah pedangnya itu Tapi Victor Timely meyakinkan Kepada Sylvie bahwa Ia adalah varian yang baik Dan berbedalah pokoknya Dari He who remains Atau varian yang mana Akhirnya Dengan berat hati Bersedih dan menangis Sylvie menurunkan Bilah pedangnya Memperbolehkan Loki dan Mobius Mengajak Victor Timely Langsung ke TVA ya guys Raphona Ditinggalkan disana Bersama dengan Sylvie Dikira mau dibunuh Ternyata Raphona Diteleportasikan oleh si Sylvie Menggunakan time padnya He who remains Ke Citadel End of Time Wah gila ya Kalau dulu masuk ke Citadel End of Time Harus melewati Alliant Dan di The Void ya guys Tapi dengan Tempadnya Si He who remains Yang berbentuk lingkaran gitu Bisa langsung aja ya Membuka time door Untuk pergi Ke Citadel End of Time Yang berada di luar Ruang dan waktu ya guys Raphona dan Miss Minute Langsung tertransfer ya teman-teman Ke Citadel End of Time Dan melihat Bangkai tengkoraknya Si He who remains Tapi belum jadi tengkorak Kayak masih membusuk gitu ya Dan Citadel End of Time Juga disini Tambah hancur gitu ya guys Seiring dengan Kematian He who remains Dan Blanche timeline Yang semakin menggila Disini Miss Minute berkata Ia mengetahui Rahasia besarnya Si Raphona Rainslayer Dan mungkin aja Kalau ia kasih tau Rahasia itu akan membuat Raphona ini Sangat marah ya teman-teman Mungkin aja rahasianya itu Adalah kebenaran Tentang si Raphona ya Yang merupakan Orang dari abad ketiga Atau abad jauh Di masa depan ya Yang dicuri oleh Si He who remains ini ya Raphona Rainslayer kan Kalau di versi komik Merupakan putri ya Dari sebuah kerajaan Di masa depan gitu guys Mungkin itu ya Disamain dengan komiknya Dan akhirnya Episode ketiga ini pun Berakhir guys Wah gila sih Episode ketiga ini Tambah mind-blowing Aku suka banget ya Favorit banget Komedinya dapet Serunya dapet Intensitasnya juga dapet Dan berbobot Setiap scene-nya Tidak bertele-tele Dan strict to the point Apalagi waktu scene Perkenalan Victor Timely itu ya Victor Timely ini Seperti digambarkan Di episode ketiga ini Adalah orang yang Innocence Atau orang yang Tidak bersalah Lugu Tidak mengerti apa-apa Namun punya visi Dan misi Yang hebat gitu Terus dia ini Licik juga ya Suka sekali Menipu dengan Ciptaan-ciptanya Yang fake itu guys Aku yakin banget sih Victor Timely Yang kita lihat di episode ketiga ini Walaupun dia tidak pintar Tidak hebat banget Tapi dia memiliki hati Yang sangat baik Dan pastinya ingin menolong Oke guys Itu dia ya Breakdown dan full Easter Egg dari aku Untuk episode ketiga Nanti besok Aku akan upload lagi ya Tentang Easter Egg Dan penjelasan detail episode ketiga Loki season kedua Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Bye-bye guys